Pemeriksaan setelah diperiksa selama kurang lebih 10 jam, mantan kuasa hukum Setia Novanto, Fredrik Yunadi, langsung ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Fredrik ditahan di rutan Cipinang berbeda dengan Dr. Bimanes, yang ditahan di rutan Pemjaya Guntur, Jakarta Selatan. Pasca menjalani pemeriksaan, Fredrik langsung menggunakan pakaian khas tahanan KPK berwarna orange. Mantan kuasa hukum Setia Novanto ini menjalani proses pemeriksaan selama lebih dari 10 jam, berhitung sejak dini hari tadi. Pasca resmi ditahan, Fredrik kembali mengeluarkan pernyataan bombastis. Ia mengaku penahanan merupakan cara KPK untuk membumihanguskan dirinya. Saya dibumihanguskan, suatu pekerjaan yang diperkirakan ingin menghabiskan profesi apukan. Hari ini saya sih bisa diperlakukan oleh KPK, berarti semua apukan itu akan diperlakukan oleh yang sama. Denangkapnya Fredrik tentu berdampak pada pola pembelaan tersangka di kalangan pengacara. Imunitas profesi pengacara akan gugur jika terbukti menghalangi proses penegakan hukum. Badruzama, Jakarta. Badruzama, Jakarta.